Hai nah pertama-tama saya jelaskan untuk bahan materialnya untuk materialnya ini seperti biasa ya saya gunakan tapi ini agak sedikit premium tulisannya jino ca tulisannya jino dan kami wong Indonesia akan masaknya ngeluh udah saya meneruskan ya ya ini ya teman-teman skrunya ini kliknya enggak jadi borong karena mungkin dah saya ngeluh prostasi mundur mundur nggak jadi ambil untuk proyeknya di kemudian diberikan ke saya ya dan disini ada nanti tadi sini pun ada tempat belajar anak di sana ada the backdrop TV ada kabinet dan disini ada nanti kitchen set juga ya untuk gambar breaky Oke kah Oke Lalu semuanya apa kabar berjumpa lagi dengan saya nah di video kali ini saya ada tugas lagi saya ada garapan lagi yaitu menggarap kabinet warga banyak ini temen-temen ada kitchen set ada lemari set ada bigbrook TV ada kabinet TV pokoknya banyaklah nanti saya akan jelaskan dengan spesifikasi barang material dan ke sesoris-sesorisnya ya pantengin terus untuk videonya jangan di skip Oh ya teman-teman untuk teman-teman yang baru bergabung mohon bantuannya dengan menekan tombol like comment dan subscribe bagikan juga video ini jika bermanfaat ya Nah pertama-tama saya jelaskan untuk bahan materialnya jadi untuk materialnya untuk materialnya ini seperti biasa ya saya gunakan tapi sedih kali ini agak sedikit premium agak sedikit bagus untuk build quality nya untuk jenisnya ini menggunakan partikel buat ini temen-temen jadi barangnya didatangkan dari China ini tulisannya Cino Cah tulisannya Cino dan kami wong Indonesia akan masang ini ngeluh udah saya ngeluh si Raya pusing ini no peningin turun nyari ini jadi full ini teman-teman full partikel buat semua untuk sistem pemasangannya menggunakan knockdown jadi hanya klip kunci saja kenapa nya kuncinya ada di luar dan masalahnya ini masalahnya apa kerjaan ini meneruskan ya ya ini ya teman-teman skrunya ini goodnya jadi ini meneruskan kerjaan orang nih teman-teman karena si pemborongnya kemarin itu enggak enggak jadi borong karena mungkin dah saya ngeluh prostasi muntur-muntur kan muntur gak jadi ambil untuk projectnya di kemudian diberikan ke saya ya banyak nanti teman-teman biasanya kan bikinan dari pabrik tempat saya bekerja ya di sini ada lepas tuh di sini nanti ada backdrop TV gambarnya banyak enggak pokoknya dan di sini ada nanti ini di tadi sini pun ada sempat belajar anak di sana ada backdrop TV ada kabinet dan di sini ada nanti kitchen set juga ya untuk gambar ini pokoknya siap-siap ngeluh untuk hari ini siap-siap pening yang borong ya kurang ngajar ya yang borong yang lama tuh kurang ngajar ngaca ngaca-ngaca saja unboxing saja lepas itu ditinggalkan pantengin terus untuk videonya ya untuk teman-teman yang penasaran nanti hasil akhirnya seperti apa dan nanti bakal saya taruh untuk hasil akhirnya di akhir video atau di video selanjutnya ya pokoknya pantengin terus jangan di skip jangan pindah saluran dulu ya untuk ukurannya ini bervariasi ya ada yang sampai ke silik ada yang sampai yang kecil saja karena ruangannya ini eh tidak terlalu besar hanya 28 kali 350 3 meter setengah seperti itulah full particle board ya temen-temen ini mantap selain mantap kualitasnya ini agak premium juga enggak terlalu jelek-jelek banget ya elit kualitas elit yang masang sulit single dong kalau kemarin itu dibungkusnya enggak diaca-aca seperti ini dulu memang apa ya enggak terjadi kendala-kendala yang berpengaruh lah berpengaruh karena sudah dibuka separuh ya temen-temen jadi karena ini kan masalahnya kan eh terkadang satu kotaknya itu enggak lengkap ya ada selisih atau hilang satu papan pun bisa terjadi masalah ya contohnya seperti ini yang sudah dipasang kenakdon semua ya seperti ini ya kenakdon semua untuk yang ini sudah dilapisi ini pun ada lapisannya seperti ini eh ya dan lepas lah carilah pasang tahu aku nganuk nanya tadi dan di whatsappnya dan dibalasnya tunggu orang BAC untuk gambarnya ini temen-temen tadi saya tunjukkan lagi nah ini ini yang ini yang big drop tv sama kabinet tv nanti di sini disini pasangnya kalau lepas tuh yang ini ini di masterroom ya ini masterroom sama ini masterroom juga ini bukan masterroom untuk yang ini sama sebelah sini ini sebelah sini untuk yang ini di sana di lorong sana ya sudah lagi ini nah ini big drop tv untuk drawing atau gambar sudah ada sudah ada ini panduannya semua tapi yang masalahnya kan barangnya itu lengkap atau tidak ya kalau tidak lengkap memang jit masalah juga ya oh ya saya ingatkan untuk temen-temen yang baru bergabung mohon bantuannya dengan menekan tombol like comment dan subscribe jangan lupa jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya mungkin saya lanjutkan untuk apa untuk mengerjakan ini untuk cari-cari mungkin saya kerjakan pelan-pelan karena harian ya kalau borongan memang saya kebut ya loh kebut satu hari kalau borongan ini kan harian nyantai-nyantai ya harian untuk temen-temen yang sering mengerjakan seperti ini dengan sistem knockdown boleh tulis komentar di bawah ya saya tunggu nanti Insya Allah saya balas apa kendala biasanya apa kendala ataupun ke tingkat kesulitannya jadi komen saja di bawah saya tunggu ya kalau menurut saya sih eh bukan bicara sombong ataupun bicara apa ya jadi untuk pengerjaan seperti ini tidak susah asalkan barangnya itu lo komplit atau lengkap semua ya karena biasanya kalau barang ke knockdown seperti ini fabrication seperti ini eh dipasang di tempat kalau kurang satu barang saja atau kurang satu kecil barang saja itu eh akibatnya bisa apa ya bisa menghambatlah karena harus cari dulu harus eh evaluasi lagi harus pokoknya bisa menghambatlah tapi kalau barangnya lengkap itu senang saja untuk pemasangannya ya dan tidak terlalu lama juga lepas itu ke kesulitan yang kedua itu oversize biasanya ya ya lho oversize dari size apa size lokasi ya kena nabrak lah ataupun apalah ataupun yang contoh seperti ini ya ibarat di sini kan ada dinding sini dinding nah lepas tuh barangnya itu lebih dari sini biasanya kan lebih size nya satu cm pun bisa pengaruhi jadi banyak juga lah untuk masalahnya tidak semulus tidak selancar apa yang kita pikirkan kalau orang burungan kan memintanya kan lancar-lancar saja nah seperti ini sudah ini ditinggalkan saja di aca-aca saja kemarin untuk teman-teman tapi memang tugas saya biasanya itu ya seperti ini bener-beneri dibetulkan meripe yowes teman-teman aku mau lanjut untuk pengerjaannya nanti ditunggu saja untuk video review kalau sudah jadinya ya untuk sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung mohon bantuannya untuk tombol subscribe ditekan biar tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari saya seputar dunia interior ya teman-teman dan seputar keseharian saya di sini di Malaysia terima kasih Matur Suwon sampai jumpa di video selanjutnya